Saya suka sama musik-musik jazz, dan saya suka sama lagu-lagu itu bukan saya gak suka, saya suka lagu-lagu itu. Dulu memang karena saya bekerja dan berkecimpung di musik-musik itu. Jadi saya banyak kenal orang pemain-pemain jazz itu, asiklah. Blues itu, musik-musik blues. Kayak lama, balik waktu tidur, jenis, waktu ditinggalkan itu. Dulu masih sering saya mendengar itu. Sekarang sudah gak sempat mendengar, kadang di mobil itu kalau saya rindu dengan itu. Saya seteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, untuk sampai akhirnya bisa meneguhkan solawat yang sangat indah ini, pendapatkan kos idah itu, pasti Habib belajar dong. Itu berapa lama dan bagaimana proses belajarnya? Sebetulnya tidak ada pelajaran khusus. Saya tidak pernah ikut belajar sama satu orang. Saya tidak pernah duduk terus belajar pendirian. Tapi bagaimana waktu itu? Dengan suara-suara yang saya dengar dulu dulu dari kaset, dari situ. Waktu dulu, oh masih sedih ya? Masih sedih ya, ya. Masih sedih ya, ya. Masih sedih ya, kaset. Atau nanti kalau saya menghadiri majelis-majelis solawatnya orang, waktu hall, waktu apa, saya dengar, enak betul. Tapi abis itu saya tanya sama-sama, kamu bisa enggak lagi itu? Tolong, ngajari. Itu sampai jalan-jalan, sampai jalan-jalan, ada acara khusus. Dan saya memang orang yang hobi mendengar gosidah. Dan itu sangat senang. Jadi dulu sampai beli, istilahnya dulu ada walkman. Kalau dulu mungkin tahu, saya masih bapak walkman itu. Saya masih bapak walkman itu, ya. Saya masih bapak walkman itu, ya. Wah, apa. Senang itu, karena kita sudah. Kebanyakan lagi bersidah-bersidah dengan Al-Qur'an itu. Dan memang waktu itu, saya dididik Al-Qur'an juga oleh guru saya yang namanya Ustaz Habib. Habib Ma'asum. Guru di Konogoro. Dia orang yang berjasa untuk Al-Qur'an. Sama seorang ibu juga. Namanya Ibu Jarnatun. Ibu Jarnatun. Sudah meninggal dua-duanya. Luar biasa mereka berjasa betul dengan Al-Qur'an yang diajarkan. Ibu Jarnatun itu ngajar saya waktu kecil. SD, TK, waktu TK. Kalau Ustaz Habib Ma'asum sudah SD dan SMP. Dan mereka juga Ustaz Habib Ma'asum ini, ahli juga bersidahan. Saya juga kadang ambil zaman video. Ini orang banjar, Ustaz Habib Ma'asum. Dan itu laku. Saya belajar itu sambil jalan. Sampai akhirnya pertama kali berdakwah dengan bersolawat ini, itu Habib sendiri atau sudah dengan satu tim? Dengan seperti yang sekarang-sekarang ini, sudah ada. Pertama tidak ada tim, pertama saya sendiri. Waktu itu sendirian, terus saya lihat ada hadroh al-banjari di sebelumnya. Saya pikir ini saya harus punya hadroh juga. Jadi sebelum, sudah mulai tapi masih belum ada hadroh ya? Oke. Setelah itu kita datangkan tim dari Kalimantan Selatan untuk melatih anak-anak muda yang ada di sini. Itu berapa lama proses latihan? Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan latihan satu bulan. Setelah satu. Karena anak-anak yang dilatih itu juga sudah pernah memegang hadroh. Cuma lain, lain stylenya lain. Pukulannya itu beda. Karena mereka sudah pernah mengatroh, dulu kan hadroh itu kan lama sudah ada. Model ini yang belum ada. Nah ini model saya modifikasi antara Banjar dan Habib saya. Apa yang menjadi ciri khasnya? Ciri khasnya itu habis saya pakai kaplak. Ada kapak sama bas. Kalau yang banjar tidak ada. Ada kapak sama bas. Saya itu ada kapaknya dua atau bas satu. Dari mana bisa menemukan gaya style habis? Kita lihat aja yang ada di dunia ini. Orang yang ada di model ini kita ambil. Saya suka musik jazz. Oke. Saya suka sama musik-musik jazz. Saya suka sama lagu-lagu itu bukan saya tidak suka. Saya juga suka lagu-lagu itu. Dulu memang karena saya bekerja dan berkecimpung di musik-musik itu. Jadi saya banyak kenal orang pemain-pemain jazz. Asiklah. Blues gitu. Musik-musik blues. Kenapa? Iya, iya, iya. Bagi waktu tidur. Kenapa di negara-negara itu. Dulu masih sering saya mendengar itu. Sekarang sudah tidak sempat mendengar. Kadang di mobil itu kalau saya rindu dengan itu. Saya setelah. Oke. Oh haram, hampir sabar. Bilang haram. Yang penting kan saya tidak memaksikan. Iya. Kalau saya mendengarkan itu, iya. Iya, iya, iya. Kalau mendengarkan daripada saya mendengarkan suara kamu tidak enak. Iya, iya, iya. Suara blues enak. Iya. Di situ ada bas. Iya. Ada. Dan sebetulnya suara itu. Kita ambil dari alam. Yang penting kan saya mendengar itu. Dan, anusat alih kalau Anda tahu. Iya. Suara ini, suara kodok itu. Itu suaranya indah luar biasa. Dengarkan suara kodok. Tidak ada kodok yang palsu. Ada sekali waktu pergi ke kampung. Iya. Misalnya, lihat, dengarkan suara kodok. Mesti itu ternyata bagus. Tung, du, du, tung, du, du. Ah, iya, iya. Tung, du, tung, du. Dan kodok itu kalau ada yang palsu, katanya dibunuh suara yang lain. Oh, katanya. Iya, iya, iya. Jadi kodok ini juga suara yang indah. Coba orang buku orang ini juga mirip kodok itu. Tung, du, tung, du. Akhirnya jadi musik. Oke. Terus ada sekali waktu kalau ada orang yang suka musik-musik. Itu ada, saya dulu pernah ditanggung. Iya. Itu ada bah. Itu ada keram yang bocor lah. Iya, iya, iya. Itu ada tik. Diberapa nilai tik. Itu kalau didengarkan betul indah. Ah. Cuman kita tidak pernah terburi dengan suara itu. Iya. Suara anu air yang mengalai itu luar biasa. Iya, iya. Nah, dari hal-hal itulah kita mendapatkan musik. Ah, oke. Akhirnya kita, oh, kita kodifikasi. Oh, ini harus pakai, ada kaplaknya supaya bisa. Kayak tadi, ada naik turun, ada yang bagus. Iya, iya. Jadi kita kodifikasi seperti itu. Nanti ada yang pakai kicik. Iya. Ada kicik goreng, silahkan. Dan saat pertama kali menampilkan itu, apa yang maksudnya respon atau bagaimana reaksi orang-orang? Saat menampilkan perangkannya. Karena kan awalnya Habib belum tahu ada hadroh. Tiba-tiba muncul perdana full tim. Nah, itu bagaimana? Waktu itu saya bangga. Saya bisa menenggulkan dengan tim hadroin uang. Hadroin uang, bergaya semua gitu. Termasuk saya. Walaupun salah orang tidak paham. Karena mereka masih belum tahu musik, jenis musik ini. Saya waktu itu saya harus belajar dulu. Sampai yang saya tahu bisa membenarkan siapa yang salah. Kalau tidak, nanti saya juga sama ada. Jadi saya waktu itu sempat belajar. Ini, 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 ini. Dan semangat Allah respon orang waktu itu. Luar biasa. Saya lihat, wah, ini cocok ini berarti. Akhirnya timbul lah hadroh habib saya. Padahal tidak hadroh saya. Mungkin sebelumnya sudah ada orang yang punya. Sudah ada hadroh dari Selang Timur, ada hadroh dari Pasuruan. Dan mungkin sama. Cuma mungkin dianggap kami yang mempopulerkan. Jadi dianggapnya hadroh habib saya. Baik, baik. Terima kasih, Habib, untuk keobrolan ini. Kita masih akan berbincang-bincang lagi tentang hadroh, senian hadroh, dan juga berdawah dengan shalawat. Masih tetap di isapah habib saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.